Halo guys, Nelson disini dan kali ini aku akan memberikan tips dan juga info penting untuk kalian yang ingin membeli iPhone dengan harga yang lebih murah. Kadang kita bingung lah, orang memiliki kesukaannya masing-masing, karena memang terkadang dengan harga yang sama, kalau kalian membeli iPhone pasti sedikit lebih kuno daripada dengan versi Android dengan brand-brand yang lain seperti dengan Samsung, Huawei, dan lain-lain yang ada di Indonesia ini. Ini memang software tidak bisa dikatakan sama. Android dan iOS memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ada juga yang mengatakan iOS tetap paling bagus, dan ada juga yang mengatakan Android lebih bagus, walaupun dengan fungsi yang sama. Jadi kali ini aku akan memberikan tips kepada kalian yang ingin tetap membeli iPhone untuk menggunakan iOS dengan harga yang mungkin bisa kalian lebih murah lah untuk mendapatkannya. Untuk Apple, mereka akan memberikan software terbaru untuk semua iPhone rentang dalam 4-5 tahun, maksimal 5 tahun ya. Jadi contohnya saja sekarang, kita bisa lihat, iPhone SE yang first generation saja, itu masih kalian bisa update ke iOS 14 yang akan keluar nanti di bulan September ataupun Oktober. Sama seperti juga iPhone 6s yang masih bisa mendownload untuk iOS 14, walaupun mungkin dalam fitur-fitur tertentu tidak bisa diaktifkan di iPhone tersebut. Tapi, jangan salah ya, bukan berarti itu akan membuat handphone kalian menjadi lebih lambat. Tidak, Apple sudah mengatur sedemikian rupa, jadi dengan update iOS yang baru, iPhone-iPhone tersebut walaupun sudah kuno, itu masih tetap bisa dengan maksimum kekuatan handphone mereka. Kecuali, kalau maksimum kapasiti dalam battery health kalian di bawah 80%. Kalau sudah di bawah 80%, lebih baik kalian mengganti baterainya, karena itu akan mempengaruhi software yang akan jalan di iPhone tersebut. Opsi yang pertama, kalian membeli yang mid-tier dalam seri iPhone. Ya, kita tahu untuk tahun ini saja sudah keluar ya, setelah 4 tahun lamanya dari iPhone SE yang first generation, akhirnya keluar yang second generation pada tahun ini. Apple mengeluarkan ini karena memang ada banyak orang yang juga lebih senang menggunakan Touch ID dan dengan body yang lama. Jadi, mereka memberikan target market untuk orang-orang yang sekarang ini masih dalam menggunakan iPhone 6 atau iPhone 7 dan ingin mengganti ke iPhone yang baru. Karena apa? Karena chipnya yang sangat cepat dengan A14 itu sama seperti iPhone 11, 11 Pro Max. Hanya saja dalam bentuk RAM-nya itu hanya 3GB. Jadi, untuk masalah Geekbench, kalau kalian lihat di beberapa website, itu agak sedikit lebih lambat. Dan juga untuk masalah baterai yang lebih kecil, jadi akan lebih cepat panas. Dan juga kalau misalnya kalian pergi, ya lebih baik jangan main di HP tersebut karena baterainya akan langsung cepat habis drastis. Dibandingkan kalian membelikan iPhone, contohnya 6s atau 7, yang mungkin sekarang hampir milih berharganya ya di Indonesia, tapi lebih baik membeli SE second generation. Opsi yang kedua adalah kalian membeli handphone, iPhone kurang lebih 2 tahun dari sebelumnya. Karena mungkin kalian lebih senang lah dengan iPhone yang baru, dengan seri iPhone X ya. Mulai X ke atas lah, dengan adanya notch dan juga Face ID. Nah, untuk saranku, lebih baik kalian membeli, kalau misalnya mau yang lebih murah, ya lebih baik membeli yang umurnya sudah 2 tahun ya. 2 tahun itu menurutku maksimum. Kenapa? Karena untuk 2 tahun, kan umurnya untuk iOS yang baru sekitar 4-5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian membeli contohnya sekarang, kalian membeli iPhone X, kalian masih akan mendapatkan iOS 14 yang tahun ini, lalu 15-16. Kalau untung-untung kalian akan mendapatkan iOS 17. Tapi tenang, karena Apple sudah mengoptimalkan HP kalian itu, bisanya sampai mana dia akan memberikan batasan. Jadi, tidak usah khawatir untuk masalah, HP kalian akan lemot dan lain-lain karena yang kalian download atau kalian sudah gunakan di iPhone kalian. Tipsku yang selanjutnya adalah, jangan takut untuk update iOS. Sekali lagi ya, jangan takut untuk update iOS. Kenapa? Karena kalau misalnya memang HP kalian seperti SE1 atau 6S, compatible di iOS 14, berarti Apple sudah menyiapkan bahwa fitur-fitur yang baru yang bisa digunakan di iOS 14 di iPhone tersebut. Jadi, tidak akan membuat lemot. Tapi, at least kalian memberikan sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas HP kalian. Contohnya, untuk storage yang 64GB, at least kalian berilah free space sekitar 6GB lebih ya, supaya tidak lemot. Jadinya, ya kalian bisa backup ke PC atau ke Macbook kalian, dan juga untuk aplikasi-aplikasi yang mereka tidak guna, lebih baik kalian delete. Karena itu akan jauh membuat iPhone kalian lebih cepat dengan adanya free space tersebut. Mereka ini mengoptimalkan juga bahwa di iOS 14 ini akan menjadi lebih baik dengan lebih halus, dan juga dengan adanya widget dan beberapa komponen atau fitur lainnya. Jadi, jangan cemas, kalau misalnya kalian masih menggunakan iPhone 6S atau iPhone SE sekarang, nanti kalian update lah ke iOS yang baru. Bahkan, mungkin bisa membuat HP kalian lebih cepat daripada yang sekarang. Tips terakhir. Terkadang, kalian merasa nggak sih, kalau kalian main game atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang agak berat, tiba-tiba agak lambat dan panas HP kalian, padahal mungkin kalian jarang menggunakan, tidak dalam waktu yang lama menggunakan aplikasi tersebut. Lebih baik kalian melakukan hard reset. Hard reset ini setidaknya mereset semua software-nya, bukan berarti data hilang ya, tidak hanya reset, seperti restart handphone, tapi sedikit berbeda karena dia juga akan menghilangkan file-file yang mungkin sebelumnya dibuka dan ada error di dalamnya. Caranya gimana? Untuk kalian yang masih menggunakan iPhone Home Button, kalian klik di Power Button dan Home Button, tahan terus sampai keluar logo Apple-nya baru kalian lepas. Dan untuk yang baru seperti iPhone 10 ke atas, yang pertama kalian klik volume atas, volume bawah, lalu Power Button. Dan tahan terus sampai nanti keluar logo Apple. Jadi walaupun ada tulisan Light to Power Off, biarkan itu sampai iPhone mati dan keluar logonya. Setelah itu akan lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi itu tadi adalah info dan tips dari aku. Untuk kalian yang ingin beli iPhone, tapi tidak mau mengeluarkan uang yang sangat besar dengan flagship yang selalu keluar dan yang terbaru tiap tahunnya. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.